Batas akhir penyerahan laporan menerima dana kampanye sudah ditutup hari minggu kemarin. Namun masih ada beberapa calon DPD yang belum melaporkan dana kampanyenya dan terancam di diskualifikasi. Hingga batas akhir pelaporan dana kampanye ditutup, KPUD Sumatera Selatan masih belum menerima laporan dari calon DPD-nya. Keduanya adalah Taufik Rahman dan Sinta Paramita. Dengan tidak melaporkan dana kampanye, kedua calon DPD itu kemungkinan besar akan dicoret dari keikut sertaannya di pemilu April mendatang. Sementara itu ke-12 parpol sudah melaporkan dana kampanye-nya ke KPU Sumsel meskipun ada yang belum lengkap. Peraturan perundangan yang jelas mereka akan dinyatakan diskualifikasi ya. Dan ini tentu prosesnya harus kita cermati juga bahwa untuk DPD tadi yang dua orang itu kita sudah buat berita acara. Dan berita acara ini kita berikan ke KPU RI dan mengenai sanksi yang akan diberikan itu adalah kewenangan dari KPU RI. Satu calon anggota DPD RI Sumatera Barat terancam dicoret dari keikut sertaan di pemilu karena tidak menyerahkan laporan dana kampanye. Dari 25 calon DPD, satu orang calon bernama Zul Herman tidak menyerahkan laporan dana kampanye-nya. Menurut komisioner KPU, sesuai aturan, calon DPD ataupun partai politik yang tidak menyerahkan laporan dana kampanye dibatalkan keikut sertaannya dalam pemilu. Namun diskualifikasi akan dilakukan KPU Pusat setelah KPU Daerah menggelar penuh dan menyerahkan laporan. Sementara itu KPU Jawa Tengah juga mencatat salah satu calon anggota DPD RI Sudir Santoso juga terancam dicoret dari keikut sertaan pemilu 2014. Lantaran hingga batas waktu akhir tidak menyerahkan laporan dana kampanye. Pencoretan sendiri berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang pemilu dan peraturan KPU No. 17 Tahun 2013 tentang dana kampanye. KPU sesuai dengan dikatanya berwenang untuk mendiskualifikasi atau mencoret keikut sertaan partai politik sebagai peserta pemilu. Itu sudah tegas semua seperti itu. Pelaporan dana kampanye kali ini merupakan laporan tahap kedua yang terdiri atas tiga berkas. Yaitu laporan penerimaan sumbangan periode kedua, laporan pembukaan rekening khusus dana kampanye, dan laporan awal dana kampanye. Tim Kontributor Berita 1